Jami dan Jawa Barat keluar sebagai juara Polo Air Putra dan Putri dalam acah Festival Aquatic 2017 di Aquatic Stadium Cekabaring, Palembang. Sementara itu kinerja PBPRSC di bawah pemerintahan Anindianovian Bakri semakin terlihat setelah tim nasional Polo Air Putra mengharumkan nama bangsa dengan menjuarai turnamen Polo Air Internasional di Taipei. Langkaian kabarnya sekaligus juga menjadi kabar penutup. Jumpa kita di Kabar Arena edisi hari ini. Jangan lupa juga untuk saksikan kabar Arena pagi yang tayang setiap hari Senin hingga Minggu pukul 5.30 waktu Indonesia Parat. Saya Putri Vila pamit. Selamat pagi. Salam sepotlah. Tim Polo Air Putri Jawa Barat tampil gemilang dalam menutup gelaran Festival Aquatic 2017 dengan meraih kemenangan telak atas tim Sumatra Selatan 14-3. Kemenangan beruntun ketiga ini membuat jabat tak terkalahkan dalam tiga laga. Setelah sebelumnya menumbangkan Jambi 17-4 dan mengalahkan Sulawesi Selatan 21-4. Sulawesi Selatan berada di peringkat dua setelah memperdaya Jambi 12-10. Jambi dan Sumatra Selatan mengikuti di urutan tiga dan empat. Sementara di sektor Polo Air Putra, Jambi keluar sebagai juara setelah membukukan dua kemenangan, 16-5 atas Sumatra Selatan dan 15-6 atas Jawa Barat. Sulawesi Selatan mengekor di peringkat dua diikuti Jawa Barat yang mendiami urutan ketiga. Kegagalan, Sumatra Selatan di cabang Polo Air ini memubuskan harapan mereka untuk mendominasi Festival Aquatic kali ini. Pasalnya, sebelumnya Sumsel berhasil menorehkan hasil Jemerlang di cabang Lompat Indah. Meskipun begitu, Sumsel sukses sebagai penyelenggara dan berhasil mendapat pujian dari para peserta. Hasil membanggakan ditorehkan oleh Tim Nasional Polo Air Putra saat mengikuti Taipei Invitational Water Polo Turnamen mulai 27 hingga 30 April kemarin. Menjalani uji coba pertamanya Jelang SEA Games 2017, Tim Asuhan Milos Sakovic memukukan enam kemenangan tanpa tersentuh kekalahan, termasuk mengalahkan Korea Selatan 23-8 di partai final. Sebelumnya, Reza Auditya dan rekan-rekan berhasil menaklukkan Malaysia dan Taipei di babak penyisihan. Sedangkan di semifinal mereka menang atas Taipei 27-2. Setelah ini, Tim Nasional Polo Air Putra akan mengikuti Islamic Solidarity Games di Azerbaijan pada 12 hingga 22 Mei mendatang. Dari Palemah, Sumatera Selatan dan Jakarta, Tim TV One mengabarkan.